Bagaimana perkembangan terkini dari Mekah Harap Saudi kita akan bergabung dengan rekan Angga Ikra Negara dari sana. Assalamualaikum Angga. Waalaikumsalam Yomi. Bagaimana dengan banyaknya teribuan jamaah yang mulai memadati Masjidil Haram Angga? Baik, terima kasih Yomi. Mirsa, dapat kami kabarkan dari kota Mekah bahwa kota Mekah sudah mulai dipadati oleh para jamaah-jamaah yang berasal dari beberapa negara atau bahkan dari seluruh negara di dunia. Jamaah-jamaah tersebut sudah mulai tampak memadati di Masjidil Haram di mana Masjidil Haram adalah merupakan pusat peribadatan untuk seluruh jamaah yang berada di kota Mekah sebelum pada akhirnya nanti akan melaksanakan rukun haji di wukuf di Aropah. Dan terkait hal itu Masjidil Haram terus dilakukan perluasan-perluasan terus dilakukan persiapan-persiapan dan pelebaran untuk menampung jamaah dari seluruh dunia Yomi. Dan masih tampak pantauan kami kemarin, alat-alat berat dan eskalator serta bangunan-bangunan yang terus dipugar dan dilebar untuk menampung. Dan Yomi selain itu juga bahwa pekerja yang melakukan pekerjaan di Masjidil Haram itu juga banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja di sana. kurang lebih sekitar hampir 4.000 bahkan 5.000 warga Indonesia itu bekerja di Masjidil Haram untuk perluasan pembangunan. Dan Masjidil Haram ini ditargetkan atau diperkirakan akan rampung dan selesai seluruhnya pada tahun depan atau tahun 2016. Dan sementara itu untuk jamaah Indonesia sendiri sudah banyak sekali terlihat juga melaksanakan ibadah umroh dan sa'i di Masjidil Haram. Hingga pagi ini waktu Arab Saudi sudah berjumlah 35 kloter yang berada di kota Mekah dari berbagai embarkasi di Indonesia total dari 35 kloter tersebut berjumlah kurang lebih 9.326 jamaah yang telah berada di kota Mekah dan terus diberangkatkan secara bergelombang jamaah-jamaah Indonesia dari Madinah yang telah melaksanakan sholat arba'in atau sholat 40 waktu dengan sebelumnya nanti akan mengambil mikot di Masjid Bir Ali dan diberangkatkan ke kota Mekah dan jamaah yang begitu sampai di kota Mekah akan ditempatkan di pemondokan-pemondokan sesuai dengan tempat yang memang sudah di-floating lalu mereka akan di istirahatkan sejenak begitu sampai di pemondokan untuk langsung diberangkatkan ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh hudum atau umroh kedatangan begitu Yomi dan kami kabarkan pula untuk jamaah yang saat ini menderita sakit adalah di rawat jalan di Madinah itu berjumlah 8.376 jamaah rawat jalan di kota Mekah sekitar 1.288 dan rawat inap di kota Mekah sendiri ini berjumlah 24 jamaah sementara korban meninggal dunia hingga pagi ini sudah mencapai 21 jamaah dan kembali kami ingatkan untuk para jamaah selama berada di kota Mekah senantiasa menjaga kesehatan karena faktor cuaca cukup bisa membuat jamaah menjadi kelelahan sehingga jangan sampai nanti pada puncak haji terjadi hal-hal yang tidak diharapkan Yomi, kembali ke Anda di Jakarta Baik, terima kasih Angga Ikra negara atas informasinya agar para jamaah tetap menjaga stamina sebelum puncak haji nanti Terima kasih Assalamualaikum Angga Ikra Negara